Kurang dingin tambah 1 PSI, 2, 3, jangan lebih dari 5 PSI Bagaimana caranya mengisi freon ini bang? Nih, freonnya adalah R600A Oke, selamat teman-teman, langsung aja hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengisi freon ini bang? Nih, freonnya adalah R600A Bagaimana cara mengisi freonnya? Silahkan teman-teman diperhatikan Tapi sebelum saya isi freon, saya akan melakukan flushing dahulu Saya kuras dahulu, karena riwayatnya adalah kulkas ini habis ketusuk pisau Oke, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik Kita tinggal sambungkan saja antara pipa isap dengan solasi hitam Nah, ini kita sambung seperti ini Kita tinggal solasi hitam saja teman-teman Setelah kita solasi hitam Selanjutnya kita tinggal colokin seperti ini, kita buka dulu sedikit Pentilnya dibuka dulu, sebentar All right, kita colokin Satu, dua, tiga colok Nah, ini angin keluar dapat Angin dari kapil air buntu keluar Kemudian kita baru pasang Tutup pentilnya dipasang All right Lanjutnya kita siapkan metil satu botol Nah, setiap ini Habis itu kita cabut dapat Nah, tempelin Nah, nanti dia akan sedot teman-teman Efek dari proses vakum nanti dia akan menyedot Nah, tuh Kelihatlah bang, udah mulai habis Nah, tuh, teman-teman Nah, ini efek dari vakum ya Efek dari vakum Kesedot Dapat? Ya Nah, tuh Selanjutnya ini kita tinggal segel All right Kita segel aja di sini Jedir Nah, cukup Selanjutnya kita lepas Yang tadi kita solasi Teman-teman Nah Kita lepas lagi yang ini Selanjutnya kita tinggal colokin teman-teman Colokin Pada saat dicolokin Nanti di sini keluar kotoran-kotoran ini Hah Ya Satu, dua, tiga, colok Nah All right Masih udah geter Sudah nyedot Nah, nih Trot, 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 trot Tahan Tangan gak kuat, lepas Oke Nah, tuh Nah, keluar gak bang? Nah, tuh keluar ya Ini juga bisa difungsikan Buat Ngetes kebocoran Nah, disini udah dicek oleh tim saya Ada bocor disini Nih, nih, nih Glembung ya Tahan Tuh, teman-teman Buat gelembung no Tahan Lepas Ini pertanda bocor Teman-teman Ya, pertanda bocor nih Setelah kita flaskin teman-teman Nanti kita las di sini nih Nanti ini kita las Ya Lepas Nah, udah bersih ya Kita cabut Cabut Nah, cabut Nah, kita akan las di sini Kita las di sini Kita buka dulu di sini Ya, untuk Listnya dia Oke Nah, listnya lepas All right Nah Habis itu kita tinggal amplas Ya Panasin Panasin Kemudian baru kita gosok All right Sekat gigi Dekatnya Oke Kita bersihkan dahulu Kemudian kita akan las Oke Dicelokin lagi Kita akan tes Tahan Oh, ini sini teman-teman Nah, tuh Lepas Nah, ini kita penyet Titik ini yang bermasalah nih Nah, baru kita hajar Kita las Teman-teman ya Perhatikan cara lasnya All right Perhatikan baik-baik Pakai jurus tetes Jangan jurus tempel Oke Pakai jurus tetes Jangan jurus tempel Perhatikan baik-baik Titiknya ini Oke Seperti ini All right Perhatikan baik-baik Nah, tetesin aja Tetesin, tetesin Oke Nah Perfecto ya Teman-teman Dan Kalau bisa Secara cepat ya Oke Selanjutnya kita tinggal Lakukan proses yang namanya Penekanan ulang Kita tekan ulang Apakah Setelah kita tekan ulang Dia masih bocor Perhatikan baik-baik Silahkan dicolokin Satu Dua Tiga Colok All right Jangan ditahan dulu Ntar dulu Kita coba tahan Bantau hirin Satu Dua Tiga Tahan Jedir All right Perhatikan Aman ya teman-teman ya Alhamdulillah Aman ya All right Lepas Oke Cakep Sip Cabut Colokan Oke Berarti sudah kelar Untuk Penambalannya Kita tinggal lakukan Proses namanya Vacuum Dan isi freon Nah ini kita las dulu All right Kita tinggal Sambung ke sini Teman Nah Setelah dilan Seperti ini Baru kita lakukan Proses vacuum Ini aman Enggak apa Kita pasang dulu Si pentilnya Teman-teman ya Dapat Pasang si pentilnya Jedir Nah Habis itu Kita segel Di sini Segel Kapiler Buntunya Oke Abis itu Kita siapkan Vacuum Perhatikan ini Yang searah dengan Apa nih bang Jarum ya Ini warna biru Sargan jarum Ini taruh Di sini Taruhnya di kulkasnya Atau di pentilnya Oke Nah Seperti ini Selanjutnya Yang searah Selanjutnya Yang searah Dengan Puteran ini Atau setelan Ini warna kuning Dapat Ini jodohnya Ketemu dengan Mesin vacuum Nah Oke Seperti ini Habis itu Abis colokin vacuum Colokin vacuum Jedir Nah Jarum panjang Dianggap berapa bang Tiga ya Empat lima Kita vacuum Selama kurang lebih Sepuluh menit Buka Nah Jarum panjang Berarti nanti Di angka lima Baru kita Selesai Proses vacuum Habis itu Kita isi Freon Freonnya Menggunakan Freon R600 Nah ini R600 Nah R600 A ya Oke Bang Udah 10 menit Teman teman ya Udah 10 menit Kita lanjut Tutup Kalau 10 menit Teman teman Tutup Seperti ini Dapat Tutup Jedir Alright Tutup Seperti ini Oke Kemudian Ada cabut vacuum Cabut vacuum Dapat Nah Habis itu Normalnya adalah Anda tunggu Kurang lebih 10 menit lagi Teman teman Ya Kurang lebih 10 menit lagi Anda perhatikan disini Jarumnya naiknya dia ke nol Tolong di zoom Jarumnya kembali ke nol Tapi kalau jarumnya anteng Diam aja Di menit ke 10 Anda hajar Anda tinggal lanjut aja Ke proses pengisian Freon Ini aman ya Bang ya Aman Lepas Ini untuk yang ke vacuum Lepas Selanjutnya ini kita tinggal pasang Ke freon yang R600 Tadi Oke Seperti biasa Kita buang angin yang ada di selang kuning ini Kita buka dulu freonnya Karena freonnya buka Jedir Dapat Nah seperti ini Kemudian kita lepas selang kuningnya Lepas pasang ya Lepas Pasang Pasang Nah Nah seperti ini Ini otomatis angin yang di selang kuning Sudah tidak ada Sudah dirong sama freon Habis itu apa Kita buka freonnya Dua kali ya Kita buka freonnya dua kali teman Satu Sorry Satu Dapat Dua Nah Seperti ini Kita buka dua kali Untuk freonnya Habis itu kita colok ya Nah Nanti mesin akan hidup Ini mesin hidup Mesin getar Ini pun langsung terasa panas Si pipa dorongnya nih Habis itu apa Kita lakukan langkah terakhir Yaitu Memasukkan metil ke dalam sistem Ya Setelah sudah dinyalain Anda potong disini Potong lagi yang ini ya Satu dua tiga potong Jeder Nah Ini yang keluar Sudah freon nih teman-teman Yang keluar ini sudah freon Oke Tunggu anginannya habis Sambil anda siapkan Metil satu garis Alright Nih satu garis ya Siapkan metil satu garis Teman-teman Alright Setelah anginnya sudah habis Atau mendekati habis Teman-teman tinggal tempelkan Seperti ini Jadi Dan cabut colokan Nah nanti akan kesedot si metil ini Oke Habis Segel Nah seperti ini Habis itu kita langsung Last Oke Kita tinggal colokin teman-teman Satu Dua Tiga colok Nah Jangan sampai Lebih dari Lima PSI Nah ini kuncinya Jangan sampai Lebih dari Lima PSI Pertama anda geber dulu Nol PSI Kalau nol PSI Sudah dingin Sudah beres Kurang dingin Tambah satu PSI Dua tiga Jangan lebih dari Lima PSI Ini posisinya masih Min ya Min 30 Kita buka Geber pelan-pelan Sampai Angkanya adalah Nol dulu ya Nah Sebagai informasi Kalau freon R600 ini Pelan-pelan dia Ini gak bisa buru-buru ya Luka Tutup Nah Misi kita adalah Nol PSI dulu ya Teman-teman Disini jarumnya sudah Mulai naik Tadi Min 20 Sekarang Min 2 Nah Ini udah mulai beku nih Semoga abang Taukirin ketangkep nih Nih bang Udah tengah nih Keset nih bang Nih teman-teman Nih Tuh Nih batu aja teman-teman Udah mulai keset Alright Ini juga disini Udah Keset ya Nah Posisi 0 PSI Karena filternya udah malah hangat Kita tutup dulu teman-teman Tutup seperti ini Tutup Nah tutup Tutup seperti ini Kita tunggu kurang lebih 10 sampai 20 menit teman-teman Kalau di dalamnya sudah rata semua Nggak perlu ditambah lagi Ya Jangan sampai lebih dari 50 PSI Jangan sampai lebih dari 5 PSI Kalau 0 PSI udah Udah dingin Berarti sudah Akhiri proses Kondisi yang freon Ini informasi buat teman-teman Yang ingin tahu Bengel Andretatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andretatum Terima kasih telah menonton